Intro Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memastikan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 memberikan dampak 0,08% pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2022. Hal ini terdiri atas dampak terhadap produk domestik regional bruto DKI Jakarta dan dampak langsung. Kepala Pusat Makro dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufiqurahman menyebut dampak ekonomi langsung merupakan jumlah pengeluaran yang tercipta karena adanya perhelatan Jakarta IPRIX 2022. Berdasarkan analisis INDEF, dampak ekonomi langsung ini sebesar Rp597 miliar yang muncul sejak awal persiapan hingga pelaksanaan Jakarta IPRIX. Adapun, produk domestik regional bruto dihitung meningkat sebesar 0,105% atau senilai Rp2,041 triliun. Sehingga, dampak total penyelenggaraan Jakarta IPRIX pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta adalah sebesar Rp2,638 triliun. Sementara itu, Rizal mengatakan apabila dilihat dampak kinerja ekonomi secara sektoral dengan penyelenggaraan Jakarta IPRIX, secara umum terdapat peningkatan kinerja. Peningkatan paling tinggi terjadi pada sektor pariwisata dan jasa lain, sektor komunikasi, serta jasa bisnis. Rizal menyebut bahwa peputaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan balap mobil itu dihitung dari UMKM dan pengeluaran pengunjung tanpa memasukkan pendapatan perusahaan dari sponsor maupun tiket. Sebagai informasi, perputaran uang UMKM sebesar Rp4,54 miliar, sedangkan pengeluaran pengunjung dan tiket sebesar Rp30,2 miliar. Terima kasih telah menonton!